Intro Hai semuanya, selamat datang di channel kita kembali ya Inilah dia seputar deretan pacaran beda agama 6 artis ini ternyata sudah direstui orang tua Namun sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Hubungan percintaan gak selalu berjalan mulus Kadang perbedaan keyakinan jadi salah satu penghalang Tapi sederet artis muda ini bisa dibilang beruntung Meski pacaran beda agama Para artis tersebut sudah mendapat restu dari orang tua Meski usianya masih muda Banyak artis yang sudah serius menjalin hubungan Meski begitu, ada yang siap lanjut ke pernikahan Tapi ada juga yang kandas di tengah jalan Tapi yang pasti, meski pacaran beda agama Para artis berikut sudah dapat lampu hijau dari orang tua Yang pertama, Azril Hermansyah dan Sarah Menzel Hubungan asmara Azril Hermansyah dan Sarah Menzel Mulai tercium publik pada Oktober 2020 lalu Rupanya, Sarah merupakan perempuan belas peran Jerman Yang orang tuanya memiliki hotel mewah di Bali Namun, ternyata pasangan ini memiliki perbedaan keyakinan Azril mengeruk agama Islam, sedangkan Sarah seorang Hindu Kembali demikian, jalanan cinta mereka tetap direstui keluarga masing-masing Bahkan, Anang dan Ashanti juga memiliki hubungan yang dekat dengan orang tua Sarah Dan yang kedua, Megan Domani dan Jeremy Moremans Merawal dari cinta lokasi di sinetron Cinta Misteri Megan Domani dan Jeremy Moremans Akhirnya menjalin kasih pada pertengahan tahun 2019 Sama-sama bersterang, rupanya mereka memiliki perbedaan keyakinan Megan membuluk agama Islam, sedangkan Jeremy seorang nasrani Namun, keduanya santai menjalani pacaran beda agama Pendumuan mereka juga sudah mendapat lampu hijau dari keluarga Bahkan, Jeremy sudah tak canggung untuk menghabiskan waktu bersama orang tua Megan Dan yang ketiga, Al-Ghazali dan Alisha Dagwis Al-Ghazali dan Alisha adalah salah satu pasangan artis yang selalu romantis Meski memiliki perbedaan keyakinan Al merupakan seorang Muslim, sedangkan Alisha membuluk agama Kristen Namun, keduanya tetap berkoleransi dan merayakan Iwifutri serta Natal bersama Sudah pacaran selama 5 tahun, Al-Ghazali mengaku telah berniat menikahi Alisha Hubungan mereka juga sudah dihitungi keluarga masing-masing Ibunda Al Maya Estianti yang juga dekat dan sudah menganggap Alisha sebagai anak kandungnya sendiri Dan yang keempat, Sisio Manasero dan Natasha Raidar Pacaran beda agama hubungan Sisio Manasero dan Natasha Raidar berjalan langgeng sejak 2016 lalu Seperti diketahui, Sisio beragama Kristen sementara Natasha seorang Muslim Namun, perbedaan keyakinan tak menjadi penghalang bagi keduanya Pasangan ini justru saling bertoleransi terhadap agama satu-satu sama lain Baik Sisio maupun Natasha juga sudah dekat dengan keluarga pasangannya lho Dan yang kelima, Putri Delinda dan Jeffrey Raksa Berkenalan melalui aplikasi TikTok Putri Delinda dan Jeffrey Raksa akhirnya menjalinkasi pada 2020 lalu Dikenal sebagai pasangan romantis yang kerap bikin bapak Keduanya ternyata memiliki perbedaan keyakinan Putri beragama Islam sedangkan Jeffrey seorang non-Muslim Meski begitu, keduanya mengaku serius menjalani hubungannya Ayah Putri, Sule juga sudah memberikan restu kepada mereka Meski begitu, Sule mengingatkan agar Putri cinta sewajarnya kepada Jeffrey Karena tahu beda agama Dan yang keenam, Safa Harris dan Bastian Steele Hubungan Safa Harris dan Bastian Steele memang sudah berakhir Mantan personen CGR itu juga sudah move on sama Sinta Marino Tapi dulu, Sarita sudah memperbolehkan Putrinya berhubungan dengan Bastian meski berbeda agama Baiklah, sekian video kita hari ini tentang 6 artis sudah diristui orang tua Semoga bermanfaat ya guys Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta pencet tombol lonceng notifikasinya Biar kalian tahu, kita selalu update Sekian, terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!